4 projek nih guys masih kosong nih 15 menit siap nih berapa? 15 menit siap halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Farhan AN ya bersama saya Farhan Farhan sih nah jadi gini-gini kita bakal buat konten buat konten apa yang enak menurut kalian ya kan menurut kalian enak tuh bakal kami buat udah seperti biasa prank sudah biasa sudah biasa geng prank bar bersinis apapun bakal saya buat kalau kalian request di kolom komentar kalau nggak kalian harus langsung DM di Instagram jadi sebelum itu kalian harus tekan tombol subscribe like share on comment ya karena menurut saya subscribe anda like anda share anda semuanya anda pokoknya anda anda color anda 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 baju anda berharga bagi kami ya jadi sebelum itu ya kalian subscribe lah kasih waktu agak-agak berapa detik nih? 5 detik 1 2 3 4 5 matiin lampunya dong iya 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 oke dah sudah ya kita kasih time ya buat subscribe channel ini rambut aku bisa share ketempang apa lagi deh kan oke kalau sudah liat-liat konten semalam jadi kita bakal buat mereview-review lah ya mereview-review ngevlog ngevlog lah ya lagi gak bisa keluar juga sekarang ya kan soal banyak kerjaan aku soalnya abis kerja juga gak sempat malam ini baru buat sempat konten ya kan bukan konten bukan konten kenten oke guys kalau udah subscribe ya jadi kali kali ini aduh sabar loh aku rapi kan rambut lah geng siapa tau nanti subscriber aku ada yang cantik ya kan kalau yang ganteng udah biasa untuk apa batang nih tengok hehehe emak tempang-tempang kemalawak ya kan oke guys jadi eh udah kalian sampai selama ini berkat kalian semua aku gak nyangka sampai perjalanan aku bisa sepanjang ini guys niat aku cuman iseng aja buat konten youtube ya kan sampai sumpah niatnya iseng aja gak ada maksud lain cuma sekedar kata ketawa aja untuk ibu-hibur aja karena aku hobi melawak juga hobi-obi barbar gitu jadi kesempatan aku pamerkan ya kan bukan pamer sih tunjukin aja aksi gua pada kalian semua ya kan ternyata gak nyangka aku bisa sepanjang ini jalan aku geng sampai gak kerja-kerja aku gara-gara kalian masih menghibur kalian aja kerjanya terus ya kapan aku kerja lagi ya kan oke guys jadi apa yang mau kalian tanya lagi aku tanya sekarang kalian mau lihat apa bentuk-bentuk rumahku nih tunjukan sama kalian ya rumahku udah apa bentar lu geng aku tadi abis bawa konten juga eh kan ntar aku matikan dulu nih eh kok itu pula aku matikan lampu tadi aku abis bawa konten juga wakak oke 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 berubahkan berubahkan itu dia oke kita bakal mereview apa kalian mau tau kan feedgram aku pada tanya bang helemnya kok kebal ini namanya helem amakku ya ini aku terbuat dari banyak besi ini dipakai dulu pas jaman perang pada jaman kalau kalian nonton film Troy suku Troya namanya ini dipakai untuk helem perang helem perang ini kebal dari golo dari apa semua kebal ini punya mamak aku ya kalau punya aku ini sih helem kebal aku helem perang aku ini ada nih merek ini ya ini kebal nih anti pecah anti badai semuanya ya itu dulu helem tuh aku pake untuk konten ya untuk konten kalau udah liat konten-konten feedgram aku kalian subscribe ya kalian follow feedgram itu spesial 10 ribu ke kita bakal open followers open open fallback followers ya oke sebentar lagi geng aku perhatikan tadi jam berapa jam 10 tadi nyariin 7 orang lagi followers bakal tembus hehehe bakal tembus 10k followers kita bakal open wiii bisa sweat apa si youtube alhamdulillah geng berkat kalian semua kalian tau kan jadi aku jual apa aku bilang sama kak aku bilang sama kalian mama aku tuh jual gaduh-gaduh makan minuman kalau kalian mau pesen misalnya ngantar ke Jakarta seluruh kita pake kan JNT 3 hari sampai sampai sana basi bodoh kali ini ada ya tak ya gila-gila semua ini guys ya ini ada buah-buahan buah-buah ada ini aduh malas sekali aku menunjukkan itu lah buah-buah belakang pokoknya ini ada juga jual pop-es ya pop-es cappuccino ya kan kalau kalian sini-sini minum cappuccino makan lah ya kan sini-sini gak ada bukal untuk orang rumah ya kan bisa jumpa-jumpa aku ya kan kalau mau ngonten sama kita ngonten aja selalu aku sih gak sombong kali gak pernah aku orang ngonten sama aku ketolak-tolak ya kan penting kontennya masih berotak lah ya kan kalau minta suruh aku dilanggar mana mau aku bodoh kalau mau aku oke segitu apa-apa cek apa ya cek wajan lah katanya denger-dengar wajan ya kan dia aduh mak putih kali mamak kau dia katanya buat konten ya kita vlog dulu di kamar room tour kalian ada minta juga room tour kita room tour kan gak mau oke oke guys kita makan room tour ya kamar aku sudah tuh lagi buat katanya direct my care lagi buat lagi ngirit oke guys kita makan room tour nih kalian mau tau itu apa namanya tuh itu namanya Sarawalit namanya tuh kalau kalian tanya itu Sarawalit namanya tuh kalau kalian tanya itu Sarawalit namanya ya lubang angin bodoh oke kan nih kalau bilang aku tidur Alhamdulillah udah pakai ase lah ya pakai ase juga pasti aku bisa tidur mana-mana aja pokoknya ini karena mama aku nyuruh pasang ya kan aku paksa puka pakai ya sebetul gak bisa pakai ase geng dingin gali maklum aku berasal dari kampung juga gak orang-orang kaya gali karena aku susah nyawa ya kan apa sebabnya aku mau mau lihat ini apa masih masih ini ini berapa 30 menit masih kosong enggak peduli aku mau mati aja gue oke guys kita mau puka review apa review kalau kalian bicara-bicara kostum aku nggak ada kostum aku bentuk harus susah ya pak kostum biasa-biasa aja ini juga celana-celana biasa-biasa aja nggak ada banyak-banyak kali beli baju ya ada pun duit aku nggak beli baju kupikir ya kan beli rokok kadang ya bodoh gue nih kan kadang-kadang kalau untuk bucin nggak weh ya aku nggak kayak kalian bodoh bucin ya kan jangan ini aku kasih saran sama kalian ya jangan pernah kalian habiskan duit untuk apalagi cowok ya untuk bucin untuk ceweknya ya bodoh kalau aku bilang karena mengapa yang kalian habiskan duit sebanyak-banyaknya kalian kasih sama cewek itu belum tentu cewek itu bakal jodoh yang menikah sampai ke uang ini dan sampai kali sampai kalian kekuah ya menyembuhkan hijab kabel saya nikahkan anak bapak ini ini dengan ini tidak belum tentu maka jangan kalian bodoh 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 ya ngasih ngasih jujit itu ya oke selesai oke eh jangan sampai kalian bodoh habis-habiskan duit ya kan ajak-ajak cewek makan keksi badur seribu eh bodoh jangan bodoh kali ya di Malaysia ya berapa menit kau usahinnya banyan 6 menit siap nih 5 menit? lama 5 menit? 15 menit? lama 5 menit kasih waktu bisa kau jelaskan 5 menit guys mohon ayo lihat 5 menit aku keluar dulu ya mulainan sekarang ya ini 7 menit menit ke 12 nanti aku tunggu kau kita tengok oh oke guys kita tengok kita tengok 5 menit 5 menit ini waktu berjalan terus kuat ya kalian bicara sama aku lah kita akan bahas tentang cinta ya tentang cinta tentang cinta tentang cinta lah ya bentar kita hidup ini aja lah biar enak sikit oke guys ya kita kasih waktu udah 5 menit ya untuk buat itu ku tantang deh ya aku aja paling lama buat kadang maulah hampir setengah jam bisa lah katanya 5 menit bisa katanya gampang bodoh ada bodoh-bodoh ya kan ya oke ya guys gila ya kalau aku bicara tadi bahas-bahas tentang wanita ya kalau kalian perhabiskan duit semuanya untuk sosok wanita misalnya bagi kaum cowok dengar kan loh bagi kaum cowok nanti aku bahas lagi nih kalau kalian misal ngambus-ngambuskan duit misalnya kalian biayai dia kalian beli makan kalian beli ini gak guna aku bilang karena mengapa wanita yang kalian didamankan itu belum tentu jodoh sampai kepala minan dan sampai mengucapkan ijab kabul di KUA depan saksi depan semua-semua orang yang menyaksikan pada hari itu ya betul aku bilang kan aku kan udah merasakan pengalaman bro pengalaman oke aku udah merasakan ya betul pengalaman belum nikah belum pokoknya aku pengalaman lah ya kan udah pernah jumpa wanita yang seperti itu ya kan sudah aku habiskan rupa-rupanya gak sampai ke pelaminan bagus separuh jalan seperempat aku bilang udah hilang aja ya kan udah hilang nampak lebih kaya lagi pergi ya kan sempat aku besok kalau udah kaya apa aku bilang sama dia selera kau bukan aku lagi ya betul aku bilang kan aku gak pernah salah ngomong pernah pernah juga tapi ini kayaknya betul aku ngomong ya kan iyalah padahan ya kan betul aku bilang kan kalau dia bilang besok misalnya aku udah alhamdulillah udah rezeki aku udah banyak ya kan udah bisa lah entah bahagia kan orang tua ya kan aku bilang sama dia plastik ini ngapa nih kayak babi aku suka plastik dah aku bilang sama putih kali mukaku kayak anjir aku gak mau putih-putih kali nih aku bilang sama dia kan apa yang aku bilangnya aku bilang sama dia kan kalau aku udah berbeda dengan yang dulu selera aku bukan seperti dia aku menjadi sosok wanita yang memang sederhana memang memang betul ketika dia mencintai sosok yang betul-betul sayang sama dia tidak memandang apapun melalui fisik harta dan tahta betul kan betul sudah pasti betul ini udah berapa menit? 4 menit tadi 7 menit agak-agak menit ke 11 lah kita bakal cek ke dalam 4 menit ini kita gah langsung kita tengok dia apa betul udah siap ya kan macam betul aja ya kan ok guys ya kan jadi aku bilang kalau tentang wanita nih ya nih aku pernah pengalaman juga sih eh aku pernah dekat sama seseorang wanita itu kenalnya tidak lama cuma butuh waktu seminggu aku dekatin dia aku sudah bisa pacaran sama dia ya kan tapi dan herannya aku pacaran tidak sampai juga seminggu kenapa? mungkin karena itu terlalu kenal terlalu cepat gitu ya kan dan tuh ngapa dah siap aku putusin dia malah dia jadi gila wak jadi gila mau dia diambilnya pisau di side-side tangannya wak dibuatnya nama aku gitu gila kan gila otaknya dimana kan jadi kalau kalian jadi wanita jangan pernah seperti itu jangan sampai pernah kalian mau melukai diri kalian karena sosok seorang percintaan ya kan itu sangat salah mengapa? yang kalian anggap sekarang misal umur kalian 19 tahun ya kan cinta sama seseorang kalau dia putuskan kalian bisa gila karena dah pacaran 2 tahun 3 tahun bang jangan bodoh kalian bodoh pacaran 3 tahun belum lebat lagi itu belum lebat coba kalian tanya mama sama ala nikah ada berapa tahun dah aku tanya ditinggalkan sama Alhamdulillah Alhamdulillah apa misalkan kalian ditinggalkan sama misalnya istri nikah udah udah 30 tahun ya kan ditinggal sama suaminya kan ditinggal mati ya kan tanya sama deh gak bisa deh karena memang ada seteritasnya tapi tak lama ya kan tapi tak sampai gila-gila kali kan masih bisa dia menjalani hidup kalian masa ditinggalkan pacar baru jadi maka kalian aja di macam perempuan tuh jangan terlalu lembut hati tapi jangan pula kalian jadi fakir dapet cok sikit nanti dapet cok ganteng sikit kalian gas juga itu juga gak berotak juga kalian kita tuh gini jadi orang tuh jadi manusia itu yang sederhana aja lah simple-simple aja gak terlalu banyak minta terlalu banyak pilihan ya kan betul menurut aku kan ini sikitnya agak-agak 20 detik lagi lah ya kan kita ke dalam ya kan jadi aku bilang kasih saran sama kalian ya dan satu lagi kalian kalian hargailah orang tua ya selagi orang tua masih ada ya kan nanti kalau kalian tidak pernah menghargai kalian bakal nyesel apabila orang tua telah tiada lagi hidup tanpa orang tua macam tidak ada tujuan hidup betul aku bilang sama kalian hidup tidak ada orang tua sama dengan tidak ada tujuan hidup apalagi kalian pernah melawan orang tua sebelum ia tiada aku kasih saran sama kalian gak bohong aku gak bohong sumpah gak bohong aku ngomong oke guys sudah sampai ya oke guys udah cukup kita cerita-ceritanya ya oke kita bakal cek dia ya kita bakal cek dia katanya 5 menit bisa siap kita cek dia kita cek bodoh kali dia macam hebat kali dia gue tengok siap 5 menit gue ngasih waktu 5 menit gue bilang lagi apa sih gini ya kok tengok deh geng 5 menit geng real 5 menit 5 menit baru sini coq 5 menit 5 menit 5 menit geng 5 menit terserah 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 gampang terserah 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 terserserah oke saya tahu 5 menit udah segitu ya boleh lah boleh lah ya boleh lah agak lumayan lah speket pecahkan kepala aku nanti oke oke guys mungkin segitu ya udah cukup dialog-dialog sama kalian cerita-cerita ya thank you buat kalian semua aku mau nangis setelah saya nggak nyangka instagram feedgram bisa 10.000 ya sumpah nangis aku kita bakal open fallback insyaallah kita bakal streaming ya bakal open fallback thank you buat kalian semua jangan lupa kalian tekan tombol subscribe like share dan komen aja teman-teman kalian menonton video kami gimana sensasi ya nengok video kami insyaallah kita bakal bikin vlog-vlog dulu ya vlog-vlog barang keluarga kalian ingin tahu asal-usul aku gimana kalau kalian setuju nanti asal-usul aku gimana aku bakal tunjukin rumahku yang dulu gimana selain tahu aku dari orang susah memang pecah kepala aku nanti sekali lagi bodoh ya ayah tahu nggak muka aku kalau berubah gimana ya bagi ya oke kalau kalian ingin tahu ya kan asal-usul aku gimana dari keluarga gimana besok bakal aku tunjukin kalau kalian setuju bikin empat ya oke thank you ya thank you semua buat kalian assalamualaikum inen menonton video babalai topayan tadi rambut akhati untuk kata waduh untuk kata kepadafelodok apa hai 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 Hai